Hai semuanya kom jadi kembali tak ke si subjulai jadi video di dalam review atau kita akan bahas serba sedikit untuk channel 3-1 dan 2 jadi aku sekalikanlah sekalikan yang satu sama dua sebab kalau satu pun macam kalau kamu bahasa satu pun macam pindah betul-betul jam-jam kota ngeri pun boleh dikatakan juga tinggal diksepun jadi supaya kita panjangkan sikit kita punya review nih aku sekalikan sama dua jadi untuk izin dari season tiga nih sama sekali kau bilang grafik di padu grafik waduh memang dari season 2 atau boleh nampak sudah dari movie dari movie tapi movie bezanya sama tiga nih dia sama cuma bagian-bagian perubahannya rambut rambut jadi beberapa watak sejak yang bergerak rambutnya fix maksudnya biarpun dia bergerak macam manapun kogosok macam manapun kepalanya dia ketetapkan fix balik dia macam macam maksudnya seperti asli balik tak sama macam movie masa movie itu hari semua watak bergerak rambutnya apalagi syali-syali pun bergerak rambutnya jadi season tiga nih hanya tertentu saja macam yang macam dalam motion-motion rambut tuh yang tertentu macam yang bagian yang dibaukah ataupun yang jenis yang memang 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 akan bergerak setiap bila kepala bergerak kan dan sama macam syali-syali rambutnya boleh fix boleh bergerak lepas itu intro 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 pun padu apalagi dengan sound teknonya dengan lagu-lagu tekno aku ni memang suka lagu-lagu tekno tadi kalau yang lain gorilas ni pun tahulah tadi cuma lagu-lagu dorang walaupun sekarang gorilas ni macam lebih random genre tapi tekno tu dorang punya makanan lah tukul gorilas disamalah dengan jenis ini dari movie lagi lagu-lagu tekno dorang ni memang suam lah bila dengar jadi untuk pemulaan ni jadi kita akan cerita kita akan cerita pasal satu lalu pasal satu ni macam pendek betul jadi untuk sesuatu ni kita diceritakan dimana ataupun kita dikenalkan dimana matah ada buat satu tournament tournament dimana peserta peserta muda ni atau jen-jen muda ni bersaing untuk dapatkan satu rating ataupun kemenangan yang tinggi maksudnya macam kau akan bila kau menang kau akan letak satu memorium lah sesuatu tempat lah dimana bila ada peserta lain nanti akan ambil tournament ni akan muka-muka pampang disitu lah jadi orang tahu ini ini pemenang dulu sebelum kami ni lah jadi untuk waktu development untuk dua orang dulu dua orang yang pernah ada di season 2 sama movie berubah memang kau akan nampak perubahan diorang walaupun di episode 2 pun kau akan nampak perubahan diorang macam mana terutama si Ali walaupun jadi Iris tapi si Ali ni macam masih ada keyakinan lagi untuk teruskan orang bilang dia tidak dibuang daripada mata tapi dia masih di mata cuma itulah dia macam kompetnya tu daripada dirinya sendiri tidak sama macam sebelum ni dia apa dia bilang fokus kepada Iris macam Iris yang tetap banyak tolong dia kan tapi untuk ini dia macam banyak berdikari boleh nampak perubahan dirinya tu daripada seorang yang macam malas sekarang macam awal pagi bangun jogi serapan untuk bapaknya kan jadi itu perubahan yang drastik untuk Shali dengan si Alicia Alicia lagi dengan orang-orang watak cuma si Rudy si Rudy walaupun dia ni jenis yang ego ego macam sumpung sikit tapi dia oke lah sudah sama si Ali sama-sama episode 2 apa season 2 season 2 sama-sama season 2 itu hari dia macam terlampau berendam sama si Ali macam Shali darah salah pun disalahkan Shali jadi untuk season 3 ini dia macam oke lah sudah cuma dia macam malas mulaiin Shali atau kenapa tapi untuk kerjasama tu dia mau pulang jadi untuk input watak baru ni, input watak baru ini itu orang sebenarnya di input di input guys di input daripada mata agensi mata luar, luar negara, luar bandar dan watak watak ni adalah Rizka yang biru ni, Alec, si Kim Tekno ni sama si Sam Sam, jadi Sam aku tengok Sam lah dulu Sam, dia macam pengganti Rudy untuk season 2 di season 3 ni macam dia pengganti Rudy maksudnya watak ego yang sombong ni si Sam lagi ganti memang kau akan baca atau benci sama si Sam ni memang apa si Sam buat apa si Sam keluar siap perkataan dari mulut si Sam itu memang kau akan kau akan benci semua dengan sombongnya dengan belagaknya lah dengan belagaknya walaupun dia ni khas, keras tapi lagaknya tuh memang gak boleh kau gak boleh pisahkan lah lepas itu si Kim ni, si Kim ni memang ini siang kalau berlawan sih ya baru dia macam sinkronis dengan orang tiga ni si Rizka sama si Alec ni tapi kalau macam tak berlawan dia macam ada kehidupan sendiri di belakang cerita cuma malas mulai dengan orang-orang tiga ni si Alec pula ni diam menurut introvert kapan tapi yang ini macam yang ini macam adalah dia punya guna-gunanya nanti untuk sebesar akan datang saya baru sedua kan jadi ada guna-gunanya nanti bisa datang Rizka ni dia ikut bulu aja lah kadang-kadang ikut si Sam kadang-kadang ada hidupnya sendiri jadi untuk sampai sebesar 2 ni dia ikut si Sam lah dia ikut si Sam apa si Sam mencakap dia iakan saja dia iakan yang mengiakan apa yang orang cakap sampaikan episode 1 dia ceritakan si Chris jadi si Chris memang episode 1 memang screenshot screen time-nya atau jangan ada lagi untuk episode seterusnya kita tidak tahu jadi itu untuk buat watak tuh dan untuk si Alec kita sentuh si Alec apa yang si Alec buat sebenarnya selepas tidak iris sebenarnya selepas tidak iris ini si Alec fokus kepada Gassing dan Yoyo Yoyo tuh memang sejak utamanya lah kan walaupun tidak iris memang Yoyo tuh memang sejak utamanya tapi Gassing ni dia sudah upgrade dia upgrade dia tengok video mamaknya dia tengok video mamaknya dia tengok video mamaknya berlawan combat dia tengok video mamaknya ini cuman aja mau gimana mau service nih Gassing jadi banyaklah Shalei belajar tapi buat kali ini dia macam masih lagi masih lagi macam ada pros and con-nya untuk Gassing belum ada lagi macam yang bilang gimana sebenarnya tujuan Gassing nih untuk hidup sama Shalei kita bener tahu Gassing nih ataupun Shalei akan dapat senjata baru itu pun kita akan nampakkan kita nafas kredit di di movie tuh akan ada satu senjata baru khas untuk Shalei dia bukan pakai iris ada senjata baru kira-kira dia akan pakai untuk season 3 nih ataupun ujung season 3 akan di tease sekali lagi tease jadi itu apa yang akan jadi kepada Shalei untuk sampai episode 2 nih dan Rizwan Rizwan macam biasa rupanya aku sangka yang Profesor tuh mati dia masih hidup lagi jadi awal-awal itu memang sudah ceritakan Rizwan ini sama si industri si Triss macam mana boleh bersama di ujung episode apa di ujung movie itu macam mereka bersama jadi diceritakan balik macam mana boleh macam mereka ada dalam badan mereka macam mereka macam mereka macam mereka merosotkan mereka dan rupanya selepas si Uno mati pembantunya si Uno nih teruskan perjuangan si Uno walaupun benda tuh macam 50-50 tapi nampak nampak ideanya tuh macam dia sudah simpan lama jadi itu kita tak tahu apa akan berlaku lah kan selalu dua orang musik punya screen tapi kita tahu lagi bila akan muncul mungkin verset 5, verset 6 sebab dua orang ini nanti akan jadi pengganggu aku rasa jadi pengganggu untuk season 3 nih jadi gak banyak kita mau bahas jadi itu saja kita punya review jadi siapa yang menonton Ejen Ali season 3 ini belum tonton di di sebelah terosta jadi nontonlah di sebelah terosta janganlah nonton ada si punya cerita kan kita sokong lah jadi bila kita sokong nih Ejen Ali di empat mungkin akan ada lagi bila kau gak sokong nih Ejen Ali di empat macam samar-samar akan ada jadi itu saja kita punya review Ejen Ali season 3 nih satu dan dua jumpa dulu yang datang hey guys terima kasih karena sudah menonton dan yang sudah subscribe terima kasih juga dan yang belum subscribe silah tekan butang subscribe di bawah tuh dan tekan butang lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru dan yang belum like silah like dan yang belum follow instagram silah follow instagram link ada di description itu sahaja jumpa di video akan datang bye